. Petugas kepolisian berhasil menangkap tersangka, yang diduga merupakan anggota sindikat peredaran narkoba di wilayah hukum Polres Lampung Timur. Saat menggelar konferensi pers, pada Senin 21 Agustus 2023, Kapolres Lampung Timur AKBPM Rizal Mujtar, didampingi kasat narkoba Ibturiki Setiawan, menyampaikan bahwa beberapa tersangka yang diduga merupakan anggota sindikat peredaran narkoba tersebut antara lain adalah TH, warga Cilegon Banten, IW, warga panjang kota Bandar Lampung, kemudian HS, FS, dan MA, warga kecamatan Batanghari Nuban, MD, warga kecamatan Beraja Selebah, CC, warga kecamatan Sukadana, serta D, A, warga kecamatan Pekalongan. Para tersangka ini diringkus oleh petugas kepolisian pada bulan Juli hingga Agustus 2023, di beberapa lokasi yang berbeda, baik di dalam maupun di luar Kabupaten Lampung Timur. bulan 7, bulan Juli sampai dengan Agustus tahun 2023 ini. Alhamdulillah kami berhasil mengungkap sebanyak 16 kasus tindak pidana narkotika dan 20 tersangka atau pelaku tindak pidana narkotika yang kami pungkap dan kami tangkapkan. Ada pun jumlah BB yang berhasil kami amankan dari 20 pelaku ini, yang ini sabu-sabu sebanyak 164,47 gram, ganja 2.035,07 gram atau 2 kilo lebih. Ini yang di depan kita. Ekspesi sebanyak 2 butir, untuk Psikotropika sebanyak 59 butir. Terhadap para tersangka, polisi akan menjerat dengan Pasal 114 Ayat 2 atau Pasal 111 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman mati atau seumur hidup dan paling singkat 5 hingga 20 tahun kurungan penjara. Dari Lampung Timur, tim Liputan Sinar Lampung.co melaporkan. Terima kasih telah menonton!